ini yang aku bilang ujungnya labu hi 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 guys welcome back to my youtube channel dan hari ini aku mau memasak hasil kebun jadi kalian harus lihat juga panen aku sebelumnya ya video sebelumnya so you have to watch my harvest in my garden and today I'm gonna to cook what we have in the garden let's go nah aku mau masak sekarang guys kita masak ini semua ya ini sayur-sayurnya kita santun oke semua disantun ini kalau ini buat anakku ini kita rebus juga dan ini bisa dimakan begitu aja dan ini dicuci dulu sebelum dimakan ya kita masak ini dulu sayurnya sayur-sayuran yang dicuci nanti kita pakai buat apa gitu lah ya campuran apa gitu atau enggak besok sampai say simple-simple outfit always simple yang penting itu kan rasa ya brokoli dari kebun adanya dikit enggak papa kita pakai semua nah cukup ini aku mau campur dengan tahu ya cariin disini dulu oke aku mau campur dengan tahu ya tahu nih ada tahu tahu nasi kita pakai nasi hari ini nasi semalem ini guys masih semalem kagak apa-apa say nasi semalem tinggal kita ngasin campur edi juga enak banget ya tapi edi mahal say kita nggak pakai semua kita pakai seperlunya aja langsung aja kita goreng say nah seperti biasa aku bilang masak tuh nggak usah repong say kita pakai apa adanya dan secepat ini juga cabai dari kebun kapanannya kita pangan bahannya apa bu bahannya gampang bawang bombay kalau bawang kecil itu disini mahal kenapa aku sering banget pakai bawang bombay bawang putih kalau mau bumbu lengkap ya ada disini beli aja pakai pakai tiga siung bawang putih jahe kagak punya say nah gitu mantap nggak cabainya mau dipotong juga boleh jangan terlalu banyak cabe ya tegas lah tau ini nggak usah lainnya ini langsung aja say kemudian 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 oke daun jeruk daun salam sering nggak ada bu nggak ada garam secukupnya ini namanya chicken kaldu masuk aja ini namanya comment side atau kalau di Indonesia apa Dinamanya guys inton secukupnya ya udah seperti itu seperti itu sebuah sudah masukkan air sedikit ya diaduk ada bau rasa enak mantep gak itu santan kalau beli kelapanya kadang itu terlalu rusak guys rusak membeli yang kayak gini santannya disini saya buka dulu saya tapi aku pakai santannya dikit aja ya sweet kan dah sayurnya semua dari kebun mantep gak super like karam dan diaduk ini adalah dari garden guys atau garden food vegetable itu adalah sweet potato leaves brokoli nah the leaf from broccoli and also the pumpkin leaves only the young one ya biar bumbunya juga mara senapnya mau kasih gula kagak usah kasih gula ini mantap enak nanti kita garnis dengan daun hijai daun seledri kita cuci dulu tadi lupa ngambil tomat ya di kebun ya mantep kasih tomat juga sudah selesai hasilnya seperti ini guys siap aku mau makan siam lupa guys masukin juga si oyster sauce ya oyster sauce harus kalau masak nah pakai pak kalau masak sayuran biar ada rasa delicious gitu loh ya ini udah selesai aku mau panasin nasi dulu sudah selesai it's already finished crazy crazy me tadi gak dengin begitulah guys hidup itu harus dibuat happy happy gitu loh ya so ready done my vegetable nah aku cobain raspberry nya hasil panennya ya tuh manis tapi ini for my son buat anak lalangku alhamdulillah makan hasil kebun kita cicipin dulu lah belum dicicipin ini tadi bismillah walaupun sederhana resep apa bumbu dapurnya rasa itu mantep banget ini guys kita langsung aja menerakan ini oh udah bunyi lagi itu kompor ya bunyi lagi kau tahunya sayurnya jangan lupa kuahnya dikit aja perfect oke guys saatnya kita makan bismillah pedes lumayan pedesnya lumayan pedesnya cabenya 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 udah kopok masanya kopok ikan saya simpel banget bikinnya kan rasanya juara beda dari yang lain ya beda dari yang lain resepnya my garden hasil panen juga fresh yang penting itu sayur kalau jana ma dan kurang sayurnya sambil lagi emang langsung dihabisin gitu loh emang untuk sekali makan ini masaknya aku brokolinya sabet yang cukup Green Chilli Angkung kenyang di perut nungguin ya atau enggak you can skip if you don't like udah abis jangan lupa like comment dan subscribe if you like this video if you don't like don't do it just watch it ya enggak kalau enggak suka enggak usah di subscribe kalau suka subscribe ya mantap mantap banget this is so delicious guys you try this resep so simple so easy and so fast to cook see you next video guys bye bye